Intro Di Miftahu Sa'ad itu just 3 halaman 18 Itu disebutkan muhimmatun penting Ini perlu diamalkan ya Sayyidina Anas r.a berkata Sayyidina Anas ini sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Anas r.a berkata Barang siapa pada hari Jumat membaca doa Allahumma aynini bifadliqa aman siwa Wabi halalika'an haramik sebanyak 70 kali Jadi Allahumma aynini bifadliqa aman siwab Wabi halalika'an haramik Sebanyak 70 kali Paling lama 10 menit Paling lama kalau diamalkan hanya 10 menit Maka belum sampai lewat dua Jumat Dia akan dijadikan Dia akan dikayakan oleh Allah SWT Artinya rizkinya akan dilapangkan oleh Allah SWT Ini penting diamalkan Jadi besok Dan tiap hari Jumat Diingat-ingat Ini diamalkan Allahumma aynini bifadliqa aman siwab Maknanya Allahumma ya Allah Aynini Kayakanlah saya ya Allah Bifadliqa Dengan anugerahmu Aman siwaka Sehingga tidak butuh pada selain engkau Ya Allah Wabi halalika'an dengan rizki halalmu Anharamika Sehingga tidak butuh pada rizki halalmu Ya Allah Begitu maknanya Allahumma aynini bifadliqa aman siwab Wabi halalika'an haramik Itu dibaca sebanyak 70 kali Insya Allah Rizkinya akan dilonggarkan Dilapangkan oleh Allah SWT Kalau masih santri Biasanya efeknya tidak begitu terasa Ya Tapi nanti Ya Ditabungkan oleh Allah SWT Jadi mengamalkan Amalan ini Menanamnya sejak masih muda Sejak masih kecil seperti ini Sejak masih muda Yang penting diamalkan Allahumma aynini bifadliqa aman siwab Wabi halalika'an haramik Ya buahnya Biasanya nanti Diberikan nanti Nah itu begitu Ya Tidak begitu sempurna Terasa efeknya biasanya Nah tapi nanti Ya kalau sudah waktunya Nah ini Akan diberikan Jadi istilahnya Kalau sekarang itu Masih ditabungkan oleh Allah SWT Yang penting diamalkan Allahumma aynini Bifadliqa aman siwaku wa bihanalika'an haramik Dibaca sebanyak 70 kali Nah nanti Tadkala waktunya Akan terasa Ya bahwa Rizki kita itu dilapangkan oleh Allah SWT Yang penting istiqomah Jadi dua itu aja dulu ya Yang pertama Yang pertama tadi Itu Doa dari Sayyidina Anas Bin Malik Itu disebutkan di banyak kitab Ya diantaranya Kasifatus saja Syarhusafinatunnaja Ya Jus satu Halaman 236 Juga di dalam kitab I'anatud Talibin Juga ada di dalam kitab Ihya'ulu Uddin Di situ ada Wa qola anasun radiyallahu anhu Syedina Anas berkata Mangkola yawmal jumu'ati sab'ina marrotan Barang siapa di hari Jum'at Membaca sebanyak 70 kali Allahumma aynini bifadliqa aman siwak Wa bihanalika'an haramik Yaitu membaca Allahumma aynini bifadliqa aman siwak Wa bihanalika'an haramik Nah maknanya Allahumma ya Allah Aynini Jadikanlah kaya Jadikan saya itu kaya ya Allah Atau kaya'kanlah Saya ya Allah Bifadliqa dengan anugerahmu Aman siwak Sehingga tidak butuh kepada selainmu Wa bihanalika dan dengan rizki halalmu Anharamika Sehingga tidak butuh pada rizki harammu Lam yamurru alaihi jumatani Maka tidak sampai lewat dua jumatan Hatta yuniyahu Allah ta'ala Maka rizkinya akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini penting ya Sambil dianganangan Makananya Allahumma aynini bifadliqa aman siwak Wa bihanalika'an haramik Allahumma aynini bifadliqa aman siwak Wa bihanalika'an haramik Itu yang pertama Yang kedua Membaca ya Allah Sebanyak seribu kali Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sambil diniati hajatnya Maka hajat itu Akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mudah Ya faham ya Nah faham Jadi dari deku Dari besok Nah itu langsung diamalkan Tiap hari jumat Hacau kelopai Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton